Misteri rumah berdarah jelit 14 tamat. Bap 40. Itulah disebabkan semacam obat racun yang luar biasa ganasnya, sambung ki yang ing lebih lanjut, sewaktu kau tidak ambil perhatian titik mungkin ketika minum teh atau bersantap, secara diam dua ia campurkan racun tersebut ke dalam makanan atau minumanmu. Tanda petik. Benar, benar, benar titik pada tiga tahun berselang, waktu aku bersantap, secara tiba-tiba kedapatan suatu bau yang aneh dalam santapanku, aku lantas tanyakan hal ini pada suhu, tapi ia bilang tidak apa-apa, lewat tiga empat hari kemudian, aku mulai menderita sakit hati, teriak seng pemuda tersentak kaget. Nah, itulah dia. Tapi mengapa ia hadiahkan sejilid kitab kepadaku, agar aku melatih ilmu silatku? Semuanya ini bertujuan agar kau terkenal dan tersohor dalam dunia Kang O, memperoleh perhatian banyak orang, dengan demikian barulah salah seorang perempuan yang belum sampai mati, bisa mengetahui akan dirimu, dan akan datang mencari kau. Coba bayangkan setelah ilmu silatmu berhasil mencapai puncak kesempurnaan, siapa yang tidak ambil perhatian kepadamu bukankah begitu? Benar, memang beralasan. Tujuh-delapan tahun setelah peristiwa itu, agaknya para jago Kang O sebagian besar sudah melupakan kejadian ini, dan saat itulah mulai timbul peristiwa penyewaan rumah. Sudah tentu Sin Mokiam Hek Petian kita dapat meminta peta rumah berdarah tersebut setelah membinasakan Sam Chiat Sin Cun serta menghancurkan perkampungan Im San Piatiannya, kalau tidak maka seluruh jago bulim di kolong langit akan menaruh curiga kepadanya, bukankah begitu? Tidak salah. Maka dari itu setelah peristiwa tersebut lewat delapan tahun, ia baru mengumumkan soal penyewaan rumah, disamping ia hendak mencari peta rumah berdarah, ia berbuat demikian karena juga diriku. Kau seru Kiang Tu keheranan. Benar perlahan-lahan Kiang Ing mengangguk, tempo dulu rumah ini hasil rancanganku, aku serta tiap Hoa Sian Chu pernah melewati beberapa waktu yang indah dan menyenangkan di dalam rumah ini dan hal tersebut memang diketahui si tangan pencabut bunga, Maka dari itulah setelah rumah ini disewakan dalam anggapannya asal aku masih hidup, tentu masih bisa datang kemari, tetapi Titik berhubung aku harus melatih semacam ilmu singkang telah mengasingkan diri hampir 10 tahun lamanya, inilah Sebabnya kenapa pektian Ki menganggap aku betul-betul sudah mati. Rahasia peta rumah berdarah itu berada dalam rumah yang disewakan ini tanya Kiang Tu kembali Benar, hanya saja alasan yang sebenarnya aku sendiri pun tidak tahu, tentang perjumpaan pektian Ki dengan Hoa Sian sebelum pergi menyewa rumah ini pun merupakan berita palsu Tanda petik Palsu? Benar, ia sama sekali tidak tahu Hoa Sian berada di mana, sedang ia sendiri ingin pergi mencari Hoa Sian, dan persoalan ini diketahui perempuan Shi Hu ini dengan sangat jelas Justeru bersembunyinya Hoa Sian selama ini dikarenakan adanya alasan yang tidak kita mengerti Tanda petik Tapi pektian Ki telah pergi ke Istana Harta untuk menitipkan peta rumah berdarah itu mendadak Chua Menimbrung Peta rumah berdarah itu adalah palsu yang asli tak mungkin pektian Ki suka menitipkan kepada orang lain Ini pun merupakan satu siasat untuk mengelabdobi mata orang lain Setelah itu ia suruh si Iblis Sinting munculkan diri untuk beritahu kepada Kiang Tu bahwa pektian Ki sudah mati Dengan sendirinya oleh berita ini semua orang akan tahu apabila Sinmo Kiam Hek sebenarnya bernama pektian Ki Sungguh hebat siasat yang mereka susun seru Kiang Tu kagum Sedikit pun tidak salah Lalu apa tujuan si Iblis Sinting sengaja menyaruh sebagai Kiang Tu? Tanda petik Agar kau pergi mencari dirinya Sedang ia tak suka menemui dirimu dengan wajah aslinya Dengan begitu ia baru bisa merencanakan siasat selanjutnya Seluruh perbuatan jahatnya yang dilakukan selama ini akan kau pikul dosa-dosanya Oh 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 titik sekarang aku sudah paham titik teriak Kiang Tu sambil kertak gigi Orang ini betul-betul sangat keji Aku Kiang Tu sebelum berhasil melumat badan mereka Aku bersumpah tak akan berhenti Tanda petik Semoga saja kau bisa hidup lebih lama lagi Tanda petik Apa? Aku hampir mati pemuda ini betul-betul terperanjat mendengar ucapan tersebut Ehem titik sudah hampir paling banter tinggal sebulan Tanda petik Aku hanya bisa hidup satu bulan lagi? Satu bulan hanya merupakan dogaanku secara kasaran saja Kata Kiang In dengan nada berat Yang jelas paling sedikit kau hanya bisa hidup setengah bulan lagi Air muka Kiang Tu langsung merubah pucat Pasti bagaikan mayat sehabis mendengar ucapan tersebut Aaaa titik kau tidak usah khawatir Kata Kiang In sambil menghela nafas panjang Nasib manusia ada di tangan Tuhan Kemungkinan sekali sampai waktunya akan muncul suatu penemuan yang aneh bagaimu Ia tertawa pedih Setelah merandek sebentar Ia berpaling seraya berkata kembali Nonahu, aku ada urusan hendak ditanyakan kepadamu Tanda petik Urusan apa seru hulihun tercengang? Ia berpaling dan memandang sekejap wajah Kiang In ini Mengapa kau menyaru sebagai Kiang Tu? Karena ibuku sedang mencari dirinya Oh 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 titik ibumu mencari aku ujar Kiang Tu keheranan Benar Ada urusan apa? Aku tidak tahu perlahan-lahan gadis itu menggeleng Kiang Tu yang pertama dua ku jumpai dan bergeberak Melawan dirinya sewaktu berada dalam istana perempuan Apakah hasil penyaruanmu? Sedikit pun tidak salah mengapa Karena aku benci kau mencinta dengan perempuan lain Seru hulihun tanpa tereng aling-aling Ia merandek untuk tukar napas Lalu tambahnya Jikalau si iblis sinting ini benar-benar adalah si manusia yang menyaru sebagai Kiang Tu Maka semua tindakannya amat bagus Ia tantang aku berdua di tepi telah Gahiat Sudan Lalu mencuri balik kertas terantangan tersebut Agar kau yang berikan kembali kepadaku Dengan berbuat demikian siapa yang akan menduga kalau dia adalah Kiang Tu Nona Chu Suhumu masih hidup Selah Kiang Ingsraya berpaling ke arah Chu Hoa Benar Beliau masih hidup Hanya kini dia orang tua sudah mengasingkan diri dari keramaian dunia persilatan Ia memberi pelajaran ilmu silat kepada ku Bahkan memberikan pula dua per tiga dari tenaga sinkangnya untukku Sekarang beliau sudah kehilangan tenaga sinkangnya Beliau memerintahkan aku secara misterius muncul di ketiga istana Dan perintah aku jadi majikan ketiga buah istana tersebut Hingga kini si penguasa ketiga istana Tersebut masih belum mengetahui wajah asliku Karena setiap kali berjumpa Aku selalu muncul dengan wajah yang berlainan Inilah perintah dari suhuku dan kini ku ketahui maksudnya Lalu bagaimana dengan dua buah kedudutkanmu yang lain? Tanya Kiang Tu Rada tercengang Tong Cu dari perkumpulan pengemis yang bermaskas di luar perbatasan Cu Tong Hoa adalah sahabat karikku Sedangkan mengenai Pang Cu dari Pek Hoa Pang Sesaat Pang Cu tersebut menemui ajalnya Aku telah berjumpa dengan dirinya Ia beritahu kepadaku tentang pengkhianatan Pek Hoa Choa Yang kini telah menggabungkan diri dengan pihak istana harta Tanda petik Siapakah penguasa ketiga istana tersebut? Setelah ketiga penguasa istana-istana tersebut menerima perintahku Mereka sangat jarang berkelana di dalam dunia persilatan Bahkan anak murid mereka sendiri pun belum tentu tahu siapakah mereka Waktu itu kau membinasakan diri Pek Hoa Choa Tindakanmu tersebut disebabkan hendak membalaskan dendam bagi Pang Cu Pek Hoa Pang? Ataukah karena ia telah membocorkan barang yang dititipkan Pek Tian Ki Keduanya sama-sama penting Karena ia membinasakan Pang Cu dari Pek Hoa Pang Maka aku harus membunuh dirinya Sedangkan soal membocorkan rahasia Pek Tian Ki yang titip barang berharaga dengan istana kami Pada mulanya aku mengira tindakan tersebut karena ingin memancing datangnya Kian Tu Sekarang aku baru tahu kiranya Pek Hoa Choa sudah dibeli pihak mereka untuk memancing datangnya para jago Kang O Kemudian membiarkan si iblis Sinting dengan menyaru sebagai Ki yang Tu membinasakan delapan orang jago Orang yang tidak tahu tentu saja akan menjatuhkan hutang berdarah ini atas nama Ki yang Tu Ini berarti mereka hendak mencelakai dirimu Tidak salah Ketika Ki yang Tu menyelesaikan kata-katanya Si iblis Sinting telah tersadar kembali dari pingsannya Pemuda ini segera memburu ke depan sembari membentak dengan suara yang dingin Eeeeei titik iblis Sinting Sungguh keji perbuatan kalian Bukan saja kau sudah membinasakan orang tuaku Bahkan ingin mencelakai pula diriku dengan menggunakan siasat yang keji Aku ingin bertanya Ayahku mati di tangan siapa? Tidak tahu Siapa yang memerintah kalian dari balik layar bentak Ki yang ing pula dengan suara dingin? Tidak tahu Kau sungguh-sungguh tidak mau bicara Tidak ada ucapan yang harus kuutarakan Bagus sekali Kalau begitu Terpaksa kau harus ku bawa untuk menemui Ui mei giyok Bukankah ia pun termasuk salah seorang pembunuh dalam peristiwa keji tersebut? Koma Dia Ada orang berkata Bahwa ia masih ada di sini sambung Ki yang ing dengan cepat tidak menanti orang itu menyambung kata-katanya Aku tidak ingin berjumpa dengan dirinya Tidak ingin berjumpa Kau takut seru Ki yang ing dengan nada mengejek Apa yang harus aku takuti? Kata-kata terakhir baru Saja meluncur keluar dari ujung bibirnya Memdadak laksana sambaran petiria menerjang ke arah Ki yang tusmibari melancarkan sebuah serangan dasyat Untuk kesekian kalinya si iblis sinting melancarkan serangan tanpa memperdulikan keadaan luka dalamnya yang parah Satu-satunya yang ia tuju hanyalah meloloskan diri dari cengkeraman orang dua itu Dalam keadaan tidak bersiap sedia hampir-hampir saja tubuh Ki yang tu tersapu serangan lawan Buru-buru ia berkelit dan menyingkir ke samping Bersamaan dengan gerakan Ki yang tu berkelit ke samping Tubuh si iblis sinting langsung menerjang keluar Melihat orang itu mau melarikan diri Ki yang tu membentak keras Kau kira begitu gampang bisa pergi dari sini? Bayangan manusia berkelebat lewat Ia mengirim sebuah serangan ke arah pihak musuhnya Serangan yang dilancarkan Ki yang tu barusan dilakukan dengan kecepatan bagaikan sambaran petir Tetapi tindakannya ini jauh kalah dengan gerakan dari cuhoa Tau-tau orang si cu ini sudah meluncur ke muka seraya membentak keras Iblis sinting, kau tak akan berhasil lolos dari sini Tangan kanannya di ayun ke depan mengirim sebuah serangan totokan yang gencar Luka parah yang diderita si iblis sinting belum sembuh betul Mana ia sanggup untuk menerima serangan dari dua orang musuh sekaligus? Suara dengusan berat bergema Memenuhi angkasa tau-tau jalan darahnya sudah kena ditotok oleh serangan cuhoa Kiranya saudara adalah si pembunuh yang ku cari dua selama ini Teriaknya gusar Tidak aneh sewaktu berada di depan pintu istana perempuan kau bisa pura-pura terpukul Siapakah orang yang menghajar dirimu itu? Tidak tau Maksudmu terkena pukulan lawan? Bukankah ingin menyelidiki rahasiaku? Tidak tau Kiang Tu, ku serahkan dirinya kepadamu Hilanglah rasa sabar cuhoa sehingga ia berseru dingin Kiang Tu pun tertawa dingin Tiada hentinya Iblis sinting, apakah rumah ini kau yang sewakan? Bukan Heheheheheheh Aku rasa tidak demikian gampang Titik baik Dualah kau beritahu urusan ini kepadaku Maka aku Kiang Tu akan memberikan sebuah jenazah yang utuh bagimu, kalau tidak Tanda petik Ngekseng pemuda Si Kiang sambil tertawa dingin Sepasang jari tangan kanannya dengan menggunakan ilmu pelepasan tulang secara berturut dua menotok empat buah jalan darah kematian di sekitar badan Iblis sinting Dimana ujung jari Kiang Tu menyambar lewat, mendadak si Iblis sinting merintih kesakitan, dari jidatnya mengucur keluar keringat sebesar kacang kedolai, wajahnya kelihatan amat menderita Setelah jalan darah si Iblis sinting kena ditotok oleh Kiang Tu dengan ilmu totok manunggal, setiap bagian otot maupun tulangnya terasa sakit susah ditahan, air mat mulai jatuh berlinang Iblis sinting, kau suka bicara tidak teriak Kiang Tu sambil kertak gigi Si Iblis sinting hanya mengertak gigi kencang-kencang dan bungkam dalam seribu bahasa, akhirnya ia pentang mulut muntahkan darah-darah segar, dan jatuh tidak sadarkan diri Sungguh keras kepala orang ini seru Kiang ing dingin Paman, bagaimana kalau kita bunuh saja orang ini? Teriak Kiang Tu gemas Jangan, kita bawa dia pergi menjumpai tiap Hoa Shuan Chu Baiklah titik pemuda si Kiang ini segera mengangkat tubuh Iblis sinting untuk dibawa pergi Paman, mari kita berangkat Kiang ing mengangguk dan bergeser terlebih dahulu dari sana disusul Kiang Tu dari belakang Kiang siau hiap tiba-tiba Hulihun yang ada di belakang berseru Mendengar seruan tersebut Kiang Tu berhenti dan berpaling memandang sekejap wajah Hulihun, tampak wajahnya penuh diliputi oleh kesedihan Ia jadi melengak, ada urusan apa tanyanya halus Aku-aku mau pergi Kenapa? Aku rasa lebih baik aku pergi dari sini Jangan lupa aku adalah putri musuh besarmu Hulihun tak dapat menahan diri lagi Air matu jatuh bercucuran membasai seluruh wajahnya Sedangkan Kiang cuma rasa hatinya berdebar keras Bila mana kenyataan memang demikian dan Hulihun adalah hasil hubungan Hubeisan dengan Pek Tiang Ki Maka dia adalah musuh besarnya Nonahu, kau tak boleh pergi Kami masih ingin pergi menjumpai ibumu Kata Kiang ing kalian pergilah sendiri ke sana Aku akan beritahu tempatnya Tentang soal ini titik Kiang ing termenung sebentar Akhirnya ia manggut Demikian baiklah Ibuku tinggal di tebing Tiat Kiien di atas gunung Tiatsan Kami akan menanti kedatangan kalian Sehabis berkata Ia putar badan dan berlalu Langkahnya berat dan gontai Hal ini menunjukkan betapa hancur dan sedih hatinya saat ini Ia telah pergi titik pergi dengan membawa hati yang pedih Hancur dan putus harapan titik Dengan termangu-mangu Kiang tu memandang bayangan Punggungnya Akhirnya Chuhoa menghela nafas panjang Memecahkan kesunyian yang menjekam Aaaai orang ini patut dikasihani Kiang tu berpaling memandang sekejap ke arah gadis itu Lalu tertawa getir Ia dapat menangkap maksud dibalik ucapan Chuhoa ini Kiang siau hiap kembali gadis si Chu itu berkata Jikalau ia benar-benar putri pektian Ki Apa yang hendak kau lakukan? Aku sendiri pun tidak tahu Ketika itulah Kiang ing menghela nafas panjang seraya menyela Urusan selanjutnya kita bicarakan lagi perkembangan di kemudian hari Mari kita masuk ke dalam Dari sebuah pintu rahasia Kiang ing menerobos masuk terlebih dulu disusul oleh Kiang tu serta Chuhoa dari belakang Di dalam pandangan Kiang ing, rumah aneh ini meninggalkan kenangan-kenangan lama yang pahit dan getir bagi dirinya Ia bangun sendiri bangunan rumah ini beserta alat-alat rahasianya Tapi justru hidupnya hancur pula dari sini Setelah masuk ke dalam ruangan rahasia kurang lebih tiga tombak Kembali Kiang ing meraba ke atas dinding Krak dari atas tanah mendadak muncul sebuah jalan rahasia di bawah tanah Bap 41 Kiang ing segera memimpin jago yang lain memasuki lorong tersebut Lorong rahasia itu panjang sekali, kurang Lebih ada sepuluh tombak lebih Pada ujung lorong muncul enam buah pintu kecil Dari pintu yang ada di tengah Kiang ing melanjutkan langkahnya masuk ke dalam Setelah berjalan berliku dua entah berapa jauhnya Sampailah mereka di dalam sebuah ruangan berbatu Paman, sudah sampai tanya Kiang tu Belum, kita harus berjalan beberapa saat lagi Oh, belum sampai Benar Tampak bangunan ruangan di bawah tanah ini amat luas dan megah Barang-barang perabot yang di sini rata-rata indah dan menarik hati Lo Ociampoe, bangunan ruangan ini adalah hasil kerjamu sendiri Tanya Chuhoa Benar Tidak ku sangka kecuali Lo Ociampoe mempunyai kepandaian silat yang sangat lihai, bahkan kecer di kampun luar biasa Mendengar pujian tersebut, Kiang ing hanya tertawa hambar, dari wajahnya dapat dilihat ia begitu sedih, dan hambar Seperti ia sedang mengenang kembali kejadian lama Teringat kembali olehnya akan seorang perempuan yang mencintai dirinya, tapi akhirnya ia telah mencelakai perempuan tersebut, sama halnya ia sudah membinasakan kekasihnya sendiri Ia menghela napas panjang titik hatinya pedih tak terhingga Kembali beberapa orang itu melanjutkan perjalanannya memasuki ruangan besar dan menuju ke ruang belakang Di ruang itu berdiri sebuah patung perempuan berwajah cantik sekali Arca tersebut terbuat dari batu, tetapi ukirannya hidup, sehingga terlihat betapa cantiknya wajah perempuan itu Ahm titik sebuah patung perempuan yang amat cantik, tak kuasa lagi Kiang tu memuji Dia cantik seru orang itu sedikit berguman Benar sangat cantik titik mendadak Kiang tu teringat akan sesuatu Apakah dia dia adalah tiap Hoa Sian Chu? Benar, dia Kiang tu tertegun, wajah patung ini amat mempesonakan, apalagi wajah orang yang sebenarnya, tentu jauh lebih menggiurkan lagi Oh oh titik seorang perempuan yang memiliki kecantikan tiada bandingan di kolong langit, puji Chu Hoa pula Mungkin kau lebih cantik Goda Kiang ing tertawa, oleh pujian itu Chu Hoa malah dibuat tertegun Lo ocian poe, kau sedang bergurau, kecantikanku mana? Bisa menandingi dirinya? Padahal kau pun amat cantik, aku pernah menjumpai wajah aslimu Merah padam selembar wajah Chu Hoa saking jengahnya, tak sepatah katapun bisa ia ucapkan Perlahan Kiang ing alihkan kembali sinar matanya ke atas wajah patung tersebut Ia mulai dibuat terpesona dan berdiri melamun Setelah berpisah sepuluh tahun lamanya, ia merasa agak asing dengan wajah bekas kekasihnya ini Tempo dulu ia pernah jatuh cinta kepadanya, pernah angkat sumpah untuk sehidup semati Tapi beberapa waktu kemudian ia meninggalkan perempuan ini, ia telah memberikan semua penderitaan serta kesedihan kepadanya Kenangan manis berlalu, dendam kebencian mengalir bagaikan sungai yang tezetitik Cinta ada awalnya ada pula akhirnya Tapi selembar wajahnya yang cantik selalu tak terhapus dari benaknya, ia selalu merindukan, mencintai dirinya Titik Lo Chiam Poe, patung arca ini pun hasil karyamu Tanya Chu Hoa memecahkan kesunyian Benar, sungguh indah pembuatannya, hidup bagaikan manusia biasa Kiang Ing tertawa getir, ia menghela nafas panjang-panjang Lo Chiam Poe, kau sungguh pandai mencari simpati perempuan Kau buatkan patung untuk memuji dan menyanjung dirinya Entah berapa lama harus kau buang waktu untuk menyelesaikan hasil karyamu ini Setahun Sungguh patut dikagumi semangatmu A-a-a-a-i-ia dibuat oleh tenagaku Dan kini seharusnya hancur dengan tenagaku pula mendadak tangan kanannya diayun ke atas Kemudian laksana kilat dihajarkan ke atas patung tersebut Ber-a-a-a-at dengan menimbulkan suara ledakan yang keras Arca tiap Hoa Sian Chu hancur berantakan di atas tanah Kiang Tu serta Chu Hoa sama-sama dibuat tertegun oleh sikap orang tua ini Kiang Ing benar-benar dibikin terharu oleh kejadian yang tertera di hadapannya Air mati jatuh berlinang membasai wajahnya Ia merasa pedih dan perih titik Agaknya Jiang Tu memahami perasaan pamannya Ia tidak ingin Kiang Ing terlalu lama mengumbar kesedihan di sana Segera ajaknya, Paman, mari kita pergi Dengan wajah berat Kiang Ing mengangguk Ia menggeser sebuah meja batu ke samping dan muncullah sebuah pintu rahasia dari atas dinding Tanpa banyak bicara lagi Kiang Ing melangkah masuk ke dalam ruangan rahasia tersebut Lo Chiam Poe, bangunan ruangan rahasia ini amat sempurna dan indah sekali Kau suka sudah tentu Bilakah sungguh suka, biarlah di kemudian hari ku hadiahkan rumah ini sebagai hadiah perkawinanmu Ujar Kiang Ing tertawa Lo Chiam Poe, kau seorang yang amat menarik hati Dalam keadaan bersedih hati masih tidak lupa untuk menggoda orang Apa yang aku ucapkan adalah sungguh-sungguh Apakah kau tidak ingin kawin dengan orang lain? Sudah tentu aku akan kawin dengan orang Hanya orangnya hingga kini belum berhasil ku dapatkan Eeei bukankah kau sudah berhasil menemukannya? Orang lain tidak tertarik padaku Ia sudah punya calon istri sendiri Tanda petik Melihat kedua orang itu kasak kusuk Kiang Tu kelihatan agak melengat Eeei, titik sebenarnya apa yang sedang kalian bicarakan? Membicarakan soal dirimu, seru Kiang Ing sambil tertawa Nona Chu mengatakan kau sudah mempunyai calon istri Aku titik nada suaranya gemetar dan bergidik Secara mendadak ia teringat kembali akan Hau Siawin Putri Hau To Akan yang memiliki kecantikan wajah melebih siapapun Dengan termangu-mangu ia memandang sekejap wajah pamannya Kiang Ing Lalu jawabnya Paman, sebenarnya Hau To Akan adalah seorang baik atau jahat? Baik pun tidak akan baik sampai begitu rupa Kalau begitu bisa menemukan dirinya berarti kita bisa memperoleh kabar berita tentang diri petian Ki Serta si tangan pencabut bunga Ada kemungkinan? Sudah tentu ada kemungkinannya Perlahan-lahan Ki yang Tu menghela nafas panjang Putrinya adalah seorang gadis yang baik hati ia sangat Ramah dan mulia Tidak salah, dia memang ramah dan mulia Paman, hampir-hampir saja aku lupa untuk menanyakan dua macam urusan Seru Kiang Tu secara tiba-tiba Urusan apa? Pertama, anak murid siapakah si Hek Moli atau si Iblis Perempuan Hitam itu? Mungkin dia adalah anak murid dari petian Ki Siapapula si Iblis Perempuan Loteng Gentamungki titik mungkin titik mungkin adalah Tanda petik Siang Hawe Igiokli A-a-a-a tidak kuasa lagi Kiang Tu bereru tertahan setelah mendengar ucapan tersebut Ia tidak menyangka apabila si Tiong Ngelo Omoli kemungkinan besar adalah Siang Hawe Igiokli Ia merasa urusan ini memang ada kemungkinannya, hanya saja mimpi pun belum pernah ia berpikir sampai ke situ Saat itu, mendadak terdengar Cu Hoa menghela nafas panjang E-e-e-e-i Tegur Kiang Ing agak tercengang A-a-ah tidak apa-apa Keponakanku perlahan-lahan Kiang Ing alihkan sinar matanya memandang sekejap wajah pemuda Si Kiang Bagaimanakah perasaanmu terhadap diri Nonacu? Aku Tanda petik Orang lain sudah memiliki seorang calon istri yang mempunyai kecantikan wajah melebih bidadari Sudah tentu tak akan memandang sebelah mata pun terhadap diriku Oleh ucapan tersebut, Kiang Tu tertawa getir Selama hidup belum pernah aku mencintai orang A-a-a-a-i belum Pernah pula orang mencintai diriku, apalagi mungkin Aku tak bisa mencintai orang lain lagi Jikalau aku tidak mati di tangan musuh besarku Paling juga umurku tinggal satu bulan saja Oh 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 oh, titik sungguh halus penolakanmu seru cuhoa tak tertahan lagi sambil tertawa getir. Apakah kau titik ka sungguh-sungguh bisa mencintai diriku? Kenapa? Tidak boleh sahut cuhoa dengan sepasang metal, terbelalak besar. Aku takut diriku tidak mencukupi syaratnya. Tanda petik. Kau tidak buta, tidak kekurangan sesuatu apapun, tidak cacat, syarat apa yang tidak cukup? Walaupun kau kurus tetapi sepasang matamu sangat mempesonakan, mungkin aku tertarik karena pandangan matamu yang tajam. Tanda petik. Nona cu, aku sangat berterima kasih kepadamu, selama hidup tak akan ku lupakan cinta kasihmu kepadaku, seru ki yang tu dengan terharu, tetapi aku ki yang tu sudah hancur di tangan Hekmo Li Tongling. Tanda petik. Antara kau dan dia. Tanda petik. Eh, 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 meki yang tu mengangguk, antara aku dengan dia sudah melakukan hubungan. Ah, 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 titik kenapa agaknya cuhoa rada sedikit kecewa oleh berita tersebut. Ia menyaru sebagai it penghong. Tanda petik. Oh 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 lantas kalian. Tanda petik. Benar. Cuma, menurut apa yang aku ketahui, ia sungguh-sungguh mencintai dirimu, kalau tidak, ia tak akan berbuat. Demikian. Hanya saja apa akibat yang bakal terjadi dengan peristiwa ini masih belum bisa diduga mulai sekarang, hal ini membuat orang merasa cemas. Qiang Tu hanya tertawa getir. Tong Ling adalah perempuan pertama yang pernah ia cintai, ia sudah memperkosa dirinya, merenggut perawannya, tetapi kesedihan yang ia berikan pun cukup banyak, cukup menderita bagi ia sendiri. Bagaimanakah hubungan mereka selanjutnya? Apakah sungguh-sungguh selesai sampai di sini saja sudah tentu tidak mereka belum menyelesaikan sandiwara babak yang paling menyedihkan ini? Terdengar Qiang Tu menghela nafas panjang. A-a-a-ai. Titik mari kita maju ke depan. Kedua orang muda-mudi itu dengan mengikuti dari belakang Qiang Tu berjalan masuk ke dalam ruangan rahasia tersebut. Lorong itu berliku dua dan panjangnya ada lima tombak lebih, beberapa saat kemudian sampailah mereka di sebuah tempat yang bercahaya terang. Hal ini membuat Qiang Tu serta Chuhoa sama-sama dibuat berdiri tertegun. Tampak sebuah lembah yang indah dan tertutup oleh tebing yang tinggi menjulang ke angkasa muncul di hadapan mata, tempat ini amat indah dan tidak mudah ditemukan orang dari atas puncak. Berbagai macam bunga tumbuh memenuhi seluruh lembah, bau harum semerbak memencar menusuk hidung, Pemandangan indah merasuk hati dengan sebuah kolam di tengah-tengah aneka bunga, sebuah bangunan loteng yang megah dan menarik berdiri di sisi kolam. Paman, dia berdiam di dalam loteng tersebut tanya Qiang Tu tercengang. Jikalau ia masih berada di sana, seharusnya ada di atas loteng. Dalam pembicaraan tersebut Qiang Ing serta kedua orang muda-mudi itu sudah berada di depan loteng tersebut. Pintu loteng tertutup rapat-rapat, di atas pintu tertera papan nama yang bertuliskan. Loteng Kupu-Kupu dan Bunga Nama tersebut sangat cocok sekali dengan pemandangan di sekitarnya di mana bunga bertaburan di mana-mana dengan kupu-kupu yang terbang. Qiang Kemari menambah kesemarakannya pemandangan. Qiang Ing berjalan mendekati pintu, lama sekali ia berdiri termangu-mangu dan akhirnya mendorong pintu, lalu berjalan masuk ke dalam. Sesaat Qiang Ing melangkah ke dalam, serem tetan suara bentakan yang amat dingin bergema memenuhi angkasa. Siapa suara tersebut keras dan dingin membuat seluruh badan Qiang Ing gemetar kencang, bahkan Qiang Tu serta Chu Hoa pun ikut merasakan badannya tergetar keras. Qiang Ing tertegun dan tak bisa menjawab barang sepatah katapun. Buru-buru Qiang Tu maju ke depan. Siapa yang ada di atas loteng balik bentaknya keras? Ufapan Qiang Tu ini sama halnya dengan kata-kata yang mengatakan setelah tahu buru-buru bertanya kecuali tiap Hoa Sian Chu yang mendiami loteng tersebut masih ada siapa lagi? Suara jawaban dari perempuan itu tidak kalah dinginnya bergema datang, pertanyaan saudara bukankah diutarakan terlalu aneh? Pertanyaan adalah aku ajukan terlebih dahulu, kini balik kalian yang bertanya kepadaku? Air muka Qiang Tu berubah hebat. Kau kah yang bernama Uime Igiok? Agaknya pihak lawan merasa kaget dengan ucapan tersebut, lama sekali tak kedengaran suara jawaban. Seperminum teh kemudian baru terdengar suara itu bergema kembali. Bagaimana kau bisa tahu? Apakah saudara datang kemari karena hendak mencari diriku? Tidak salah, siapa kau? Qiang Tu tidak menjawab, sekali loncat ia menerjang masuk ke dalam ruangan, sinar matanya dengan tajam menyapu sekejap suasana di dalam ruangan tersebut. Suara langkah kaki manusia turun dari tangga bergema memecahkan kesunyian, seorang perempuan cantik berbaju hijau perlahan-lahan turun dari atas loteng. Wajah perempuan itu boleh dikata amat cantik sekali melebih kecantikan bidadari, walaupun usianya sudah lanjut tetapi keayuannya sama sekali tidak berkurang. Dengan termangu-mangu perempuan itu melototi wajah Qiang Tu, wajahnya kelihatan agak tertegun. Siapa kau? Perasaan Qiang Tu saat ini benar-benar bergolak, hawa napsu membunuh memenuhi seluruh benaknya. Kau kah yang bernama Uime Igiok bentaknya dingin? Tidak salah, dan siapakah saudara Qiang Tu? Apa perempuan cantik berbaju hijau itu tersentak kaget, air mukanya berubah hebat. Agaknya ucapan ini jauh berbeda di luar dugaannya semula. Dengan badan gemetar dan sinar matu bergidik, dipandangnya wajah pemuda itu tajam-tajam. Bagaikan menemui suatu peristiwa yang mengerikan saja, badannya gemetar keras, keringat dingin mengucur keluar membasahi seluruh badannya. Pada waktu itu titik Qiang Ing melangkah masuk ke dalam ruangan, melihat munculnya orang itu mendadak si perempuan cantik berbaju hijau itu menjerit tertahan bagaikan orang histeris. Kau kau. Tanda petik. Wajah Qiang Ing penuh diliputi rasa jengah, kikuk, sedih, berduka dan perasaan lain yang susah dilukukiskan dengan kata-kata. Kembali mereka berjumpa muka. 17 tahun berselang ia pergi meninggalkan dirinya, ia berikan rasa kecewa dan sedih buat dirinya, seluruh penghidupannya telah musnah semua. Dan kini 17 tahun kemudian, kembali mereka berjumpa muka pertemuan ini bagaikan tidak disengaja, peristiwa ini lebih mirip Qiang Ing pulang kembali untuk mencari dirinya dan menyambung kenangan manis yang telah lama terputus. Kau. Benar-benar kau titik sekali lagi perempuan itu menjerit. Qiang Ing gigit bibir sendiri, ia telan mentah air matu yang mengucur keluar membasahi pipinya. Benar aku titik aku. Desisnya lirih. A-a-a-a-a-ah suatu jeritan yang mengenaskan memecahkan kesunyian di ruangan tersebut. Mendadak air matu mengucur keluar membasahi pipinya, air matu yang mengenaskan akhirnya membasahi pula pipinya serta wajahnya yang cantik jelita. Ia merasa terkejut, gembira dan terharu karena orang. Yang dinanti-nantikan selama ini akhirnya kembali juga, ia sudah lupa lelaki ini pernah mencelakai dirinya. Ia lupa seluruh hidupnya telah musnah dan hancur di tangan orang ini. Mendadak. Ingko, benar-benar kau desisnya dengan nada gemetar. Benar. Oh 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 titik engkoing, akhirnya kau kembali juga. Tanda petik. Jeritnya penuh rasa haru. Saking tak kuat menahan gejolak dalam hatinya, bagaikan kalap dan histeris ia lari turun dari loteng dan menubruk masuk ke dalam pelukan Kiang Ing. Tindakan yang mendadak dan tak terduga ini membuat kesadaran Kiang Ing jadi pudar, ia pun balas memeluk perempuan itu erat-erat. Masa indah tempo dulu, kini balik kembali. Sudah tentu, pemandangan pada saat ini amat romantis, mereka telah melupakan penderitaan selama ini untuk saling mengisi kekosongan, kerinduan yang terpendam dalam hati mereka masing-masing. Engkoing benar-benar kau jeritnya lirih. Benar. Tanda petik. Oh oh oh, engkoing titik jeritannya lirih, dan penuh kesedihan akhirnya meledaklah suara tangisan yang memekakkan telinga. Tangisannya amat menyedihkan, amat memilukan hati setiap orang yang ikut mendengar. Chu Hoa ikut terharu oleh suasana yang dihadapinya di depan mata, air mata secara tiba-tiba meluncur keluar membasai pipinya, dengan sedih ia ikut tundukkan kepala rendah-rendah. Gadis ini merasa tidak tega melihat peristiwa yang menyedihkan itu berlangsung di depan matanya. Kiang Chu yang melihat peristiwa itu pun ikut bersedih hati, diam-diam ia menghela nafas panjang. Ketika itulah terdengar tiap Hoa Sian Chu berkata lirih. Engkoing, kenangan indah yang telah lalu, kini sudah kembali lagi. Tanda petik. Benar, sudah kembali, sudah kembali. Tanda petik. Engkoing titik aku mengira sepanjang hidupku selanjutnya tak berakal bisa berjumpa dengan dirimu lagi. Koma. Aku titik saking sesengguhkan kata-kata selanjutnya tak sempat meluncur keluar. Engkoing, aku titik aku tahu kau bisa kembali lagi. Titik 17 tahun OO sungguh panjang masa ini. Koma. Benar, sangat panjang. Kau titik akhirnya, kau kembali titik aku selalu mengharapkan selalu menantikan hari macam ini. Saking sedihnya Kiyang Ing tak bisa bicara lagi, hanya air matu jatuh bercucuran makin deras. Ya tidak tahu ucapan apa seharusnya diutarakan dalam keadaan seperti ini. Benar, ia tidak dapat bicara lagi, terpaksa ia membungkam. Giyok Moai, aku titik aku merasa sangat menyesal terhadap dirimu. Ucapan ini langsung menyadarkan kembali tiap Hoa Sian Chu dari rasa bahagia dan terharu. Ia segera mendorong badan Kiyang Ing ke depan, sedangkan ia berdiri meloncat mundur sejauh 7-8 langkah ke belakang. Selama beberapa detik sepertinya ia sudah teringat akan sesuatu. Mendadak ia tertawa, tertawa kalap dengan suara yang menggidikan, menyeramkan membuat bulu kuduk pada bangun berdiri. Kenapa kau tanya Kiyang Ing dengan rasa terperanjat? Senyuman yang menghiasi wajah tiap Hoa Sian Chu lenyap tak berbekas, kini air mukanya berubah pucat pasti bagaikan mayat. Kiyang Ing bentaknya keras. Kau titik kau sudah kembali ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Sekarang kau baru bisa menyesali perbuatanmu. Kiyang Ing. Giyok Moai. Tutup mulut, aku sudah bukan giyokmu Aimu lagi air mukanya berubah hijau membesi, kembali bentaknya, sekarang baru tahu kau menyesal kepadaku? Perlahan-lahan Kiang Ing menundukan kepalanya rendah-rendah. Kiang Ing kenapa kau datang kemari bentak tiap Hoa Sianjo keras-keras? Aku, Kiang Ing, aku tahu kau bisa datang kemari, tapi bukan karena cinta, melainkan karena mencari balas kepadaku, bukankah begitu? Tidak salah. Kiang Ing, aku mau tanya, sepanjang hidupku pernahkah aku tiap Hoa Sianjo bersikap tidak baik kepadamu? Aku sama sekali tidak pernah mengatakan kau bersikap tidak baik kepadaku. Jadi, kau ada maksud mempermainkan diriku soal ini, Kiang Ing jadi gelagapan dibuatnya. Kiang Ing, walaupun aku tiap Hoa Sianjo bukan berasal dari gadis seorang kenamaan, tetapi aku pun seorang perempuan bulim yang berkelakuan baik, tetapi kau titik setelah mempermainkan diriku lantas ditinggal pergi kau. Titik. Aku. Kau tidak mencintai diriku bukan kembali tiap Hoa Sianjo menjengek sambil tertawa dingin. Titik Kiang Ing, jikalau kau tidak menyukai diriku, mengapa kau mempermainkan badanku, kehormatanku? Ayo jawab. Aku tidak pernah mengatakan aku tidak suka kepadamu. Kembali perempuan itu tertawa dingin, selangkah demi selangkah ia mendekati Kiang Ing-Kiang Ing teriaknya sambil kertak gigi. Apa yang kau cintai dariku? Perawanku? Badanku atau permainan di atas ranjang? Tidak. Kau tidak tahu bukan, aku sudah punya anak. Tahukah sewaktu kau pergi di dalam perutku sudah mengandung anakmu? Jawab. Aku tahu. Setelah kau tahu, mengapa kau pergi? Sekalipun kau tidak suka kepadaku, apakah anakmu pun tidak kau mau ilagi? Aku-aku mengaku salah. Mengaku salah? Kau mengakui kesalahanmu. He-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he Kiang Ing. Apa gunanya kau ucapkan perkataan tersebut kepadaku? Apa yang telah kau berikan kepadaku selama ini seru tiap hoa siancu sambil tertawa dingin? Benar. Kiang Ing tidak pernah memberikan sesuatu apapun kepadanya, ia hanya memberi kesedihan, kepedihan kepadanya, belum pernah ia memberi kesenangan, kegembiraan kepada perempuan ini. Ayo jawab, apa yang pernah kau berikan kepada ku teriaknya setengah menjerit. Aku-aku memberi penderitaan buatmu. Benar, kau telah memberi penderitaan kepada ku, kemudian bagaikan barang dagangan saja kau hadiahkan badanku buat dipakai engkau mu Kiang Lang. Kiang Ing, kau anggap aku sebagai apa? Kau anggap aku pelacur yang bisa diberikan dan dipakai oleh setiap orang? Aku, Kiang Ing penghidupanku selama ini telah hancur di tanganmu, kau tidak menampik tuduhan ini bukan? Aku tidak membantah. Bagus sekali, hutang-hutang di antara kita selama ini harus kita bereskan titik diiringi jeritan keras, mendadak badannya menerjang ke hadapan Kiang Ing, bentaknya, Kiang Ing, ayuh turun tangan. Dengan pandangan bergidik, Kiang Ing memandang sekejap wajah tiap Hoa Sian Chu, ia merasa makin menyesal lagi. Tidak akhirnya ia menolak. Kiang Ing, kau takut. Setelah kau merusak hidupku, mengapa tidak sekalian kau bunuh diriku? Ayuh cepat turun tangan. Tidak, Kiang Ing. Jadi kau tidak ingin turun tangan benar? Bagus, kalau begitu aku harus turun tangan sendiri. Badannya yang langsing laksana sambaran petir meluncur ke depan, tangan kanannya diayun ke atas, kemudian dengan menggunakan sebuah jurus serangan yang amat gencar menghajar diri Kiang Ing. Kali ini tiap Hoa Sian Chu turun tangan dengan maksud mengadu jiwa, ia sudah membenci lelaki ini sampai merasuk ke tulang sum-sum, kepingin sekali dalam sekali hantaman membinasakan dirinya. Setelah tiap Hoa Sian Chu turun tangan, Kiang Ing tidak berani berdiam diri lagi, buru-buru ia mundur ke belakang untuk berkelit. Tetapi serangan kedua dari tiap Hoa Sian Chu kembali meluncur datang mengurung seluruh badannya. Kepandaian silat yang demikian, yang dimiliki tiap Hoa Sian Chu bukan biasa-biasa saja, serangan ini benar-benar mengejutkan hati. Karena terdesak, terpaksa Kiang Ing angkat tangan kanannya untuk menangkis datangnya serangan dari tiap Hoa Sian Chu ini. Bayangan manusia berkelebat lewat, secara beruntun tiap Hoa Sian Chu mengirim tiga buah serangan gencar mengancam tubuh lawan. Sudah sejak lama Kiang Ing menyesali perbuatannya terhadap diri tiap Hoa Sian Chu, saat ini mana ia berani balas menyerang? Sekalipun perempuan itu melancarkan tiga buah serangan beruntun, ia hanya berani berkelit belaka. Bab 42. Mendadak. Tahan bentak Kiang Chu keras-keras. Bentakan ini bagaikan guntur yang membelah bumi di siang bolong, membuat setiap orang yang mendengar merasakan telinganya mendengung dan sakit sekali. Terburu-buru tiap Hoa Sian Chu menarik kembali serangannya dan mundur ke belakang. Kiang Chu segera maju setindak ke depan, langsung mendesak ke hadapan tiap Hoa Sian Chu. Apa yang kau kehendaki bentak tiap Hoa Sian Chu dingin? Selapis hawa membunuh melintasi seluruh wajah Kiang Chu. Tiap Hoa Sian Chu, coba kau lihat siapakah dia teriaknya. Di tengah suara bentakan tersebut, ia angkat tubuh si iblis sinting ke atas lantas diayun ke arah tiap Hoa Sian Chu. Ketika perempuan itu dapat mengenali orang itu, air mukanya langsung berubah hebat. Tiap Hoa Sian Chu, siapakah dia teriaknya. Si iblis sinting. Dia adalah pembunuh ayahku kembali pemuda itu berteriak. Oh benar, ayahmu bernama Sam Chiat Sian Chu bukan? Tidak salah. Kalau begitu benar, dia adalah salah seorang pembunuh orang tuamu. Termasuk kau ujar Kiang Chu penuh napsu. Benar. Mengapa kalian membinasakan mereka? Jawab Heheheheh benci. Aku benci dirinya. Sekalipun kalian benci kepadanya, tidak seharusnya membunuh ayahku. Tetapi yang ku benci adalah orang-orang si Kiang, tahu. Kami akan menghancurkan mereka. Kecuali kau serta si iblis sinting, masih ada siapa lagi aku percaya Kiang Ing sudah beritahu kepadamu kurang ajar, justru aku minta kau yang bicara sendiri masih ada lagi si tangan pencabut bunga serta sinmu. Kiam Hek Pek Tian Ki. Siapa yang berdiri di belakang layar memberi perintah pada kalian? Kau boleh tanyakan sendiri dengan diri Pek Tian Ki, jawab perempuan itu hambar. Kenapa kau tidak sampai mati? Bukankah kau terlibat dalam peristiwa berdarah itu? Sewaktu perkampungan Im San Piatian terbakar, aku berhasil meloloskan diri. Siapa yang membakar rumah tersebut selaseng pemuda sebelum perempuan itu melanjutkan kata-katanya. Si tangan pencabut bunga serta si iblis sinting yang bakar perkampungan, sedang Pek Tian Ki bertanggung jawab dalam membunuh orang, dalam keadaan tidak bersiap sedia, hampir-hampir saja aku mati di tangan Pek Tian Ki. Eeeh. Bukankah kalian bersekongkol? Kenapa dia ada maksud sekalian membinasakan dirimu? Inilah dikarenakan hati lelaki tak seorang pun yang bisa dipercaya, lelaki di kolong langit kejam semua, mereka ingin tutup mulutku, maka aku sekalian akan dibunuh, tetapi akhirnya dengan membawa luka aku berhasil melarikan diri dari lorong rahasia, sedang mereka menganggap aku sudah mati. Sekarang Pek Tian Ki ada di mana kembali pemuda itu menyelah. Aku tidak tahu. Si tangan pencabut bunga aku juga tidak tahu. Kau tahu soal rahasia peta rumah berdarah? Sudah tentu tahu kalau begitu, bicaralah. Peta rumah berdarah adalah barang mustika bulim yang berhasil didapatkan ayahmu, kecuali Giyok meijin seorang tak seorang pun yang tahu ia sembunyikan benda itu di mana. Tanda petik. Dan kau tahu soal penyewaan rumah desak seng pemuda Shiki yang lebih jauh. Tahu, hal ini dikarenakan peta rumah berdarah peristiwa ini ada sangkut pautnya dengan dirimu. Pemuda ini coba memancing. Mungkin ada, mungkin tidak ada hubungan. Apa maksudnya kau menanyakan persoalan ini? Eee, titik apa maksudmu bicara demikian? Kan aku hanya ingin tahu saja. HMM perempuan itu mendengus dingin, setelah termenung beberapa saat. Akhirnya ia berkata juga, karena mereka hendak gunakan rumahku untuk disewakan kepada orang lain, juga menggunakan namaku untuk pekerjaan ini, maka aku termasuk salah seorang pembunuh di dalam kejahatan tersebut. Tanda petik. Kau ada hubungan dengan loteng genta? Loteng genta? Nama ini baru pertama ini ku dengar, tiap hoasian cu ujar ki yang cu kemudian dengan dingin. Kau telah membinasakan orang tuaku, juga termasuk salah seorang perencana dari kejahatan tersebut. Aku tak dapat mengampuni dirimu. Oh 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 jadi kau ingin membalas dendam jengek. Si bida dari kupu-kupu dan bunga ini. Tidak salah. Kalau begitu, silahkan mulai turun tangan. Air muka ki yang cu penuh diliputi nafsu membunuh, selangkah demi selangkah ia mendekati diri tiap hoasian cu. Melihat kebulatan tekat seng pemuda, ki yang ing sebagai pamannya tak dapat berbuat apa-apa kendati yang dimusuhi adalah bekas kekasihnya, dengan wajah sedih ia menyingkir ke samping. Tiba-tiba, suara bentakan bergema memenuhi angkasa, di tengah suara bentakan yang keras itulah tubuh ki yang cu mendesak maju ke depan diiringi sebuah serangan dasyat mengancam bagian bahaya di atas tubuh tiap hoasian cu. Serangan yang dilancarkan ki yang cu cepat laksana sambaran kilat, apalagi tenaga dalamnya pada saat ini sudah mencapai pada saat-saat puncaknya, serangan ini laksana ambruknya gunung taisan dan menggulungnya ombak di tengah samudera. Tiap hoasian cu membentak keras, ia segera mengirim sebuah serangan pula mengunci datangnya serangan lawan. Serangan yang dilancarkan kedua belah pihak sama-sama cepatnya, tampak bayangan manusia berkelebat lewat, masing-masing telah mencelat ke belakang dengan sempoyongan, jelas di dalam serangan ini kedua belah pihak tak ada yang berhasil mengungguli lawannya. Tiap hoasian cu. Sungguh dasyat tenaga sinkangmu, bentak ki yang cu keras-keras. Kau pun tidak lemah. Ketika itulah mendadak ki yang ing melangkah maju ke depan menghadang di hadapan tiap hoasian cu. Uimei giok, bolahkah aku menanyakan satu urusan kepadamu ujarnya? Cepat katakan. Di dimana anakmu? Mungkin sudah mati di telan kobaran api, kau sangat kelembira bukan? Dengan bersedih hati ki yang ing menunduk dan mundur kembali ke belakang. Tiap hoasian cu, terima kembali sebuah seranganku sekali lagi ki yang cu membentak. Badannya meluncur ke depan, telapak tangannya berkelebat kiri kanan mengirim satu pukulan ke depan. Serangan pertama baru meluncur, serangan kedua siap dilancarkan kembali. Pada saat itulah tiap hoasian cu tak dapat menahan rasa gusar di dalam hatinya lagi, tangan kiri di ayun ke depan melemparkan tubuh si iblis sinting ke arah datangnya serangan ki yang cu tersebut. Suara jeritan bergema memenuhi angkasa, tubuh iblis sinting hancur berantakan. Seketika itu juga, ia menemui ajalnya dengan darah segar munkrat memenuhi lantai. Menggunakan kesempatan itulah, dengan kecepatan penuh tiap hoasian cu balas mengirim sebuah serangan gencar. Serangan yang dilancarkan perempuan itu sungguh ada di luar dugaan, kontan ki yang tu terdesak mundur tiga empat langkah ke belakang. Setelah berhasil merebut posisi di atas angin, tiap hoasian cu melancarkan kembali tiga buah serangan berantai. Dengan demikian ki yang tu makin terdesak lagi, sehingga susah untuk melancarkan serangan balasan. Cu hoa yang ada di sisi kalangan, setelah melihat kejadian itu, hatinya mulai khawatir, keringat dingin mengucur keluar membasai tubuhnya. Mendadak suara bentakan kembali bergema, serangan tiap hoasian cu laksana ambruknya gunung dan tumpahnya samudera menggulung tubuh ki yang tu. Serangan itu datangnya amat cepat, sehingga sama sekali tidak memberi kesempatan bagi ki yang tu untuk berkelit, terpaksa pemuda ini kertak gigi menerima datangnya serangan tersebut dengan keras lawan keras. Mengambil ketika pemuda itu mengunci datangnya serangan tangan kanan, tiap hoasian cu mengebutkan tangan kirinya menghantam dada pemuda si ki yang tersebut. Berara aak ki yang tu muntah darah segar, badannya terpental dan menggeletak di atas tanah. Tiap hoasian cu segera menerjang lebih ke depan untuk menambai sebuah serangan kembali. Aak 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 saking kagetnya cu hoa berseru tertahan. Mendadak ki yang tu yang menggeletak di atas tanah secara tiba-tiba meloncat bangun, kaki kirinya mengirim sebuah tendangan kilat mengancam lambung perempuan tersebut. Berara aak aak, tiap hoasian cu yang tidak menyangka akan datangnya tendangan kilat dari seng pemuda, dengan telak kena terhajar, badannya mencelat ke tengah udara dan akhirnya terbanting keras-keras di atas tanah, dari mulutnya muntahkan darah segar. Dengan payah ki yang tu merangkak bangun, selangkah demi selangkah ia mendekati tiap hoasian cu, napsu membunuh makin menebal meliputi wajahnya. Sekonyong-konyong. Tangan kanannya perlahan-lahan diangkat ke atas bentaknya, tiap hoasian cu, serahkan nyawamu. Di tengah suara bentakan yang keras, pelapaknya perlahan-lahan diayun ke arah tubuh perempuan tersebut. Tetapi secara mendadak ia tarik kembali tangannya, tindakan tersebut tentu saja membuat cu hoas serta ki yang ing tercengang, mereka tidak menduga pemuda itu bisa tarik kembali telapaknya. Seraya menggertak gigi, pemuda itu angkat seluruh tubuh tiap hoasian cu ke atas, dan tepat ketika itu perempuan tersebut telah sadar kembali dari pingsannya. Ia pandang wajah ki yang tu dengan sayu, air mukanya pucat pasti bagaikan mayat. Ki yang tu tertawa dingin tiada hentinya. He 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 he. Titik he he titik. Tiap hoasian cu, takkah sangka dirimu bisa menemui kejadian seperti ini hari bukan jengeknya. Ayoh cepat turun tangan. Tiap hoasian cu, teriak ki yang tu sambil menggertak gigi, ayahku bersikap sangat baik kepadamu, di antara kalian tiada ikatan dendam ataupun sakit hati, mengapa kau begitu tega untuk bersekongkol dengan orang untuk bersama-sama mencelakai dirinya? Hatimu benar-benar amat keji. HMM sudah tidak usah banyak bicara, ayoh cepat turun tangan bunuh diriku. He 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 he. Tiap hoasian cu, aku ingin bertanya lagi kepadamu, dimanakah si tangan pencabut bunga serta pektian ki kini berada? Aku tidak tahu. Siapa yang memerintahkan kalian berbuat demikian sudah kukatakan, aku tidak tahu. Habis sudah kesabaran dari pemuda ini, seraya menggertak gigi, bentaknya keras-keras. Tiap hoasian cu, aku tak akan membinasakan dirimu. Titik tapi aku ingin beritahu satu hal kepadamu, aku bisa pergi mencari pektian ki serta si tangan pencabut bunga seraya berkata ia banting tubuh perempuan bida dari kupu dua dan bunga ini ke atas tanah. Kenapa tidak sekalian kau bunuh dirinya perlahan ki yang ing bertanya dengan nada sedih? Ki yang tuh menghela nafas panjang. Aku tidak ingin membunuh dirinya, karena selama ini kau telah banyak menyiksa dan membuat ia menderita, maka aku suka mengampuni dirinya satu kali, aku ingin bayarkan hutangmu kepadanya. Air matu jatuh berlinang membasai seluruh kelopak matu ki yang ing, ia merasa amat sedih. Aku telah mencelakai seorang perempuan, menghancurkan banyak soal titik seluruh dosa, akulah yang mulai. Tanda petik. Ki yang tuh pun tertawa getir melihat kesedihan pamannya. Kadangkala suatu tindakan yang tanpa sengaja dan tanpa mengandung maksud tertentu dapat menciptakan berpuluh-puluh macam kesedihan, aai titik. Paman, mari kita pergi. Ki yang ing mengangguk, dipandangnya sekejap wajah perempuan bekas kekasihnya, lalu putar badan dan berlalu dari sana. Demikianlah mereka bertiga segera berjalan keluar dari rumah misterius itu menuju ke arah luar. Beberapa saat kemudian, mendadak ki yang ing berhenti berlari. Kalian berangkatlah terlebih dulu serunya tiba-tiba. Kau. Kenapa kau paman? Aku, ia tertawa getir dan menghela nafas panjang. Aku ingin baik-baik berpikir. Aku ingin mengenang kembali apa yang telah kulakukan sepanjang hidupku, soal apa dan siapa saja yang kuhancurkan hidupnya kalian. Pergilah dahulu, pada suatu ketika aku bisa datang mencari diri kalian lagi. Paman. Tanda petik. Pergi dan carilah huto akan, kemungkinan besar ia tahu di mana pektian ki sekarang berada. Mendengar ucapan tersebut seluruh tubuh Ki Yang Tu tergetar keras, tak kuasa ia berseru tertahan. Apa? Huto akan tahu di manakah pektian ki si bangsat terkutuk itu kini berada? Kemungkinan besar benar, karena menurut dugaanku, dia pun termasuk salah seorang yang berkomplot dalam persekongkolan dengan mereka untuk berbuat peristiwa sekeji ini. Ki Yang Tu mengangguk, dengan termangu dua ia memandang wajah Ki Yang Ning pamannya yang berdiri termangu dua di sana, untuk beberapa saat lamanya, ia merasa hatinya ikut sedih dan pelu mengingat penderitaan yang dijalani pamannya selama ini. Akhirnya dengan hati berat dan kesedihan yang ditekan, ia putar badan berlalu dari sana diikuti Chu Hoa dari belakang. Sekeluarnya dari hutan tau, tiba-tiba Chu Hoa menyapa dengan suara yang halus. Ki Yang Siang Hiapahem. Aku pun seharusnya pergi dahulu meninggalkan dirimu untuk sementara waktu. Apa titik kau titik kau pun hendak pergi? Kau hendak pergi kemana? Air muka gadis itu berubah amat sedih, kepalanya tertunduk rendah-rendah dan membungkam dalam seribu bahasa. Melihat gadis itu membungkam, air muka Kian Chu pun ikut berubah penuh kesedihan, perlahan-lahan ia menghela nafas panjang. Nona Chu, kau telah banyak menolong diriku, aku merasa sangat berterima kasih kepadamu. Hal itu sudah seharusnya, gadis itu tertawa sedih. Cuma aku berharap pada suatu ketika kau dapat mengunjungi lembah bucing kok kami, karena Suhu ingin berjumpa dengan dirimu. Aku pasti akan pergi ke sana, pada suatu hari aku berjanji akan mengunjungi gurumu. Kalau begitu aku pergi dulu, baik-baiklah kau berjaga diri dan sampai jumpa lain waktu. Kian Chu mengangguk perlahan. Pergilah. Dengan hati yang sedih, gadis tersebut perlahan-lahan putar badan dan melangkah pergi dari sana. Melihat gadis itu berberat hati meninggalkan dirinya, jantung Ki yang Chu berdebar keras, tak tertahan lagi ia berseru. Nona Chu. Mendengar teguran itu Chu Hoa berhenti, perlahan-lahan putar badan. Kau masih ada urusan apa lagi? Aku titik aku titik aku titik mendadak ia menubruk maju ke depan, bagaikan seekor binatang liar dengan kasar dan penuh napsu ia terjang tubuh gadis tersebut, kemudian dipeluknya erat-erat. Selama ini Chu Hoa selalu berharap pada suatu ketika ia bisa berbuat demikian, kini ketika dirinya dipeluk oleh pemuda idaman hatinya ia mendesis lirih. Ki yang siau hiap, ia balas pelukan perjaka tersebut dengan tidak kalah eratnya. Cinta yang bersemi dan selalu dipendam dalam hatinya kini tak bisa dibendung lagi, mengalir keluarlah perasaan yang selalu ditekan selama ini. Ia cium gadis itu dengan penuh mesra, bibirnya yang merah merekah dan kecil mungil menambah kenikmatan dari ciuman tersebut. Gadis itu tidak mau kalah, dengan bernapsu dibalasnya ciuman pemuda itu dengan suatu kecupan yang hangat dan bergeirah. Saat itu juga ia telah menyerahkan dan persembahkan seluruh cinta kasihnya buat pemuda ini, cinta yang suci bersih serta kehangatan tubuhnya yang menggiurkan titik. Lama-lama sekali Ki yang cu baru melepaskan pelukan gadis tersebut, ia temukan cuhoa sedang terisak, air matu jatuh berlinang membasahi seluruh kelopak matanya. Eeei kenapa kau tanya Ki yang cu tertegun? Gadis itu bungkam dalam seribu bahasa. Apakah perbuatanku yang terlalu kasar, sehingga menyakiti dirimu? Tidak gadis itu menggeleng. Lalu kenapa? Sudahlah, jangan terlalu kau pikirkan hal ini, Ki yang siau hiap. Karena rasa girang, bisa menerima cintamu. Aku mengucurkan air matu kegirangan. Semoga saja kau tidak menerima cinta kasihku yang suci sebagai barang mainan. Tanda petik. Aku tak akan berbuat demikian nona cu. Kau percayalah, aku benar-benar mencintai dirimu. Selama hidupku, aku hanya mencintai kau seorang, Ki yang siau hiap. Moga-moga kau selalu mengingat akan diriku. Aku dapat mengingat dirimu selalu, sampai mati tak akan ku lupakan dirimu. Ki yang siau hiap. Kalau begitu, aku harus pergi dulu. Semoga kau tidak akan menyianyikan harapanku. Tanda petik. Nona cu, jangan khawatir, tak akan ku lupakan dirimu selama hidup. Tanda petik. Aku akan pergi dulu, setelah kau tiba di gunung Lui Im San. Janganlah menyalahi Hu Siawin, dia adalah istrimu. Sejak dahulu sampai akhir hidupmu dia tetap merupakan istrimu, mengerti? Aku mengerti. Nah, pergilah, jikalau di dalam sepuluh hari ini kau tak sempat mencari aku. Maka aku bisa pergi mencari dirimu. Baik, kita janji begini saja dan mereka pun berpisah. Perpisahan ini membawa rasa sedih yang tak terhingga. Titik tetapi mengandung pula harapan yang tiada batasnya. Ki yang tu langsung menuju ke gunung Lui Im San, sedang cuho agadis tersebut pergi menyelesaikan tugas sendiri. Mereka berpisah untuk sementara dan akan berjumpa kembali di kemudian hari. Kisah ini pun tamat untuk bagian pertama, untuk kemudian disambung bagian dua dengan judul, Cinta dan Bendam. Tamat.